Assalamualaikum, jajanan favorit siapa nih teman-teman? Tentunya orang-orang pecinta aci-acian selalu banget cari produk yang satu ini Kali ini kita bikin yang versinya agak jumbo Terus dia lebih cuy adonannya Dan juga isiannya usus super pedes mantul banget Kira-kira gimana cara buatnya? Udah pasti simple dan gampang banget Tonton video ini sampai habis Yuk langsung aja kita buat! Oke teman-teman, pertama disini kita rebus dulu ususnya ya Ini aku pakai saucepan Idealife yang diameternya tuh 18 cm Terus ini ususnya sambil aku gunting-gunting juga Sebelumnya ini si ususnya sudah aku cuci bersih ya guys Kemudian ini kita rebus Dan juga tambahkan daun jeruk yang banyak Biar gak bau amis Nah menurut aku ini penambahan daun jeruk itu sangat penting sekali ya Jangan tambahin rempah lainnya karena menurut aku bakal merubah rasa Kalau cuma pakai daun jeruk aja ini tidak merubah rasa Dan juga justru jadi semeriwing wangi daun jeruk gak bau amis Oke setelah diangkat ditiriskan Kita akan rebus 30 gram cabai rawit yang fresh 8 siung bawang putih dan juga 20 gram cabai rawit kering Ini kita rebus sampai bener-bener matang juga Kalau agak sedikit surut airnya juga enak ya Jadi nambah pedas gitu Pokoknya ini kita rebus aja Kalau sudah direbus Ini tinggal kita haluskan aja Ini bumbu yang ini kita haluskannya sampai bener-bener halus ya Jadi kita blender lembut teman-teman Nah setelah kita blender Nanti hasilnya jadi seperti ini Tuh bener-bener lembut banget Tinggal kita tumis dulu Karena tadi aku ngeblendernya tuh gak pakai minyak Pakainya air Jadi disini kita tumis pakai minyak ya Kita tumis sampai bumbunya bener-bener matang Tuh begini Kemudian tambahin sedikit air Dan ini masukin si ususnya Pastikan si bumbunya udah matang dulu ya guys Tambahin sedikit air Terus masukin ususnya Diaduk-aduk rata Nah begini Terus kalau sudah seperti ini Kita tambahin seasoning Kaldu ayam, garam, micin gitu ya Disesuaikan we guysnya Terus ini tambahin penyedap rasa balado Ini bumbu balado instan Bumbu-bubuk gitu Ini aku pakainya kurang lebih 1 sendok makan full Terus ini diaduk rata Kalian boleh koreksi rasa Ini masak sampai bener-bener surut ya Dikoreksi rasa Kalau udah pas Langsung aja tinggal diangkat disisihkan Oke disini aku sudah siapkan 300 gram tepung tapioca Tambahin 30 gram tepung terigu 1 bungkus kaldu ayam Kemudian 1 bungkus bawang putih bubuk Kalau kalian mau tambahin sedikit garam micin Boleh banget ya Ini aku tambahin dikit-dikit aja Terus diaduk-aduk rata Ini bahan keringnya Kemudian airnya wajib mendidih Ini airnya kurang lebih kita pakai Sekitar 300 sampai 330 ml Kalau sudah mendidih lepas Ini diangkat Disiramkan ya Alias diguyurkan ke dalam adonan Begitunya besti Terus ini diaduk-aduk-aduk lagi Pakai sutil dulu Karena kalau langsung pakai tangan Itu akan melepuh guys Panas sekalinya Diuleni Kalau udah mulai anget Sampai kalis begini Artinya kalis itu siap untuk dibentuk Nah kemudian Ini pastikan tangan kalian Besti sudah benar-benar bersih Kemudian kita purulukkan sedikit Tepung tapioca Karena ini aku alasnya pakai kayu talanannya Ini kalau pakai kayu Nggak pakai alas lagi tepung Itu bakalan nempel guys Kemudian ini tinggal digilas aja Aduh digilas Digiling-giling Begitunya Nah dipipihkan Benar banget Terus ini tinggal pakai cetakan Dan dimasukin isiannya Tuh Isiannya sebanyak-banyaknya Pokoknya sesendok makan Terus tinggal ditutup Dan jadi Ini menurut aku Ukuran cirengnya jumbo Ya guys Nah seperti ini Cakep banget Kemudian kita ulangi lagi stepnya Gampang ya Tinggal dipipihkan aja Jangan terlalu tipis guys Nanti bakalan sobeknya Jangan terlalu tipis Dipipihkan seperti ini Kemudian langsung aja Kita cetak ya Tak begini Diisi Dengan isian ususnya Ini mohon maaf banget Kalau kalian terganggu Dengan suara bindengnya Aku ya guys Aku lagi gak enak badan Pokoknya ini tinggal Dilipet-lipet aja begini Kalau sudah Hasilnya jadi segamreng Sebanyak ini Si ususnya udah habis guys Tapi kulitnya Masih banyak Tuhnya Jadi Tapi isiannya kurang Ternyata Terus ini tinggal Kita pakaiin tinwall Untuk jual frozen Nah Satu kemasan tinwall Yang ukuran 500 ml Ini muat 5 peces ya guys 5 peces cireng isi jumbo Rasa usus Pedas balado Gitu lahnya Namun ate kurang lebih Nah kalau sudah seperti ini Bisa di Langsung aja di frozen Atau kalian mau Gosreng langsung Juga boleh banget Ini maaf ya Si Minyaknya bekas Ngegoreng endok Jadi rada Begini tuh Ngebudah-budah Seperti ini Terus ini tinggal Kita Goreng aja Sampai bener-bener mateng Karena ini si cirengnya Tej jumbo Jadi pas digoreng Bener-bener melendung Melendung guys Menul-menul Aku takut banget Ngebeledug ya Jadi ini aku angkat saja Nah Ini adonannya Lebih cuy Jadi dia lebih kenyal gitu Karena kita pakai Tepung terigunya Dikit banget Terus isiannya Sebanyak ini Pokoknya ini puas banget Pelanggan Enak banget Kira-kira menurut teman-teman Berapa nih Harga jual yang cocok Untuk cireng menul Yang satu ini Nah Kalian bisa Riku kerasap ini Selamat mencoba Pokoknya terima kasih Udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa teman-teman Subscribe Like video ini Dan tinggalkan Komentar Positif kalian Oke Sampai ketemu Di next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum